Kontroversi Permaisuri Michiko dari Jepang Shinto adalah agama terbesar di Jepang, dan garis Kaisar Jepang dikatakan sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari Amaterasu. Kaisar menjadi kepala negara seremonial, dan karena mereka adalah keturunan langsung dari Dewa Ilahi, Kaisar Jepang secara resmi menjadi kepala negara Shinto itu sendiri. Dengan garis keturunan Dewa, pernikahan Kaisar Akihito dengan Michiko telah melanggar tradisi lebih dari 2000 tahun, jika Permaisuri Jepang harus berasal dari kalangan bangsawan. Michiko ditetapkan menjadi rakyat jelata pertama, sekaligus seorang Katolik yang menikah dengan rumah tangga kekaisaran yang tertutup. Permaisuri Michiko menjadi sosok populer nomor tiga dalam survei tentang wanita terhebat Jepang sekaligus simbol modernitas. Michiko mendapat tentangan keras dari kelompok tradisional konservatif, bahkan ibu mertuanya sendiri, Permaisuri Kojun, adalah lawan terkuat yang menentang pernikahannya. Menurut rumor yang beredar, keluarga Michiko Soda sampai mendapat ancaman pembunuhan, yang membuat pihak berwenang memastikan keamanan keluarga Soda. Menghadapi seluruh tekanan ini, Sang Permaisuri menderita stres dan kecemasan. Mirip menantunya sekarang, Permaisuri Masako, yang mengalami beberapa episode depresi, Michiko juga dilaporkan menderita gangguan saraf dan depresi akibat tekanan media dan ibu mertuanya. Michiko kehilangan suaranya selama tujuh bulan. Pada 1960-an dan 1993, menderita sariawan, mimisan, serta pendarahan usus karena tekanan psikologis. Dokter mendiagnosis Permaisuri menderita penyakit misterius, yang disebut kesedihan mendalam. Berikut adalah kontroversi lengkap Permaisuri Michiko dari Jepang. Michiko Soda mungkin bukan keturunan bangsawan, tetapi keluarganya sangat kaya. Lahir pada 20 Oktober 1934, orang tuanya adalah Hidesaburo Soda dan Fumiko Sujima. Kakeknya Teichiro Soda mendirikan penggilingan tepung Tate Bayashi, yang sekarang dikenal sebagai grup Nishin Seifun. Sampai saat ini, perusahaan Nishin menjadi penggilingan gandum terbesar, dan salah satu perusahaan pemasok makanan terbesar di negara tersebut. Michiko adalah anak kedua dari empat bersaudara, serta menerima pendidikan campuran tradisional dan barat. Michiko menempuh pendidikan dasar di Futaba, tetapi harus keluar di kelas 4 karena pengeboman Amerika selama Perang Dunia II. Ia kemudian dididik secara berturut-turut di prefektur Kanagawa, Gunma, dan Nagano. Tahun 1946, Michiko kembali ke Tokyo untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah katolik. 1957, Michiko lulus dengan predikat summa cum laude dari fakultas sastra di bidang sastra Inggris. Selain berasal dari keluarga kaya, Michiko juga dikenal sangat cantik dan anggun. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia memiliki beberapa pelamar yang terbaik. Menurut beberapa penulis biografinya, salah satu calon pelamar Michiko adalah Yukio Mishima, yang merupakan penulis paling berpengaruh yang pernah dihasilkan Jepang. Masalahnya, Mishima memiliki kriteria khusus untuk istrinya, yakni perlu menghormati privasinya, tidak mengganggu tulisan atau bina raga, serta harus lebih pendek darinya yang setinggi 152 cm. Agustus 1957, pertandingan tenis ganda campuran di Karuizawa berakhir dengan kekalahan putra mahkota Akihito dan rekannya, namun ia tidak terlalu kecewa. Di sisi gawang berlawanan adalah Michiko Soda dan seorang anak laki-laki Amerika berusia 12 tahun, di mana hal ini segera mendapat perhatian putra mahkota. Media menculuki pertemuan mereka sebagai romansa lapangan tenis. Pasca pertandingan tersebut, putra mahkota mengambil foto calon istrinya, membingkainya, dan mengirimkannya melalui seorang teman. Ketika Permaisuri Kojun mengetahui hal ini, ia segera menentangnya. Kaum tradisionalis termasuk Permaisuri berharap, jika Kaisar masa depan menemukan pengantin wanita bangsawan, dan bukannya orang biasa yang dididik di institusi katolik. Menurut Rutz, Permaisuri Kojun dan para pegawai kekaisaran menindas Michiko, sampai ia mengalami gangguan saraf saat pertunangan. Secara lebih lengkap, ahli kerajaan Midori Watanabe mengungkapkan sebagai berikut, Michiko sangat menderita, dan bahkan ketika diintimidasi, ia tidak mengatakan sepatah katapun, serta berkonsentrasi untuk membesarkan ketiga anaknya. Michiko mengatasi masa-masa sulit dengan semangatnya yang sangat kuat. Pasangan itu mendapat dukungan publik secara luas, dan pertunangan mereka secara resmi diumumkan pada 27 November 1958. Masyarakat terpesona oleh wanita lulusan sastra Inggris, yang dipandang sebagai simbol modernitas negara, di mana ini adalah awal dari apa yang disebut bom Michi. Penjualan perangkat TV meningkat drastis, karena semua orang ingin melihatnya menikah dengan putra mahkota. 10 April 1959, diperkirakan 15 juta orang menyaksikan pernikahan, sementara lebih dari 500 ribu orang berbaris di rute parade, guna merayakan hari besar mereka, di mana ini menjadi rekor pada saat itu. Dikenal karena pandangan sayap kanannya, mantan pelamar Michiko, Mishima, mengatakan sistem kekaisaran telah menjadi tabloid, serta kehilangan martabat karena berhubungan dengan rakyat biasa, setelah Michiko menikahi putra mahkota. Prinses Michiko melahirkan tiga anak, yakni Naruhito, putra mahkota Jepang, lahir 1960, Fumihito, pangeran Akishino, lahir 1965, dan Sayako, putri Nori, lahir 1969. Pada tahun 1963, Michiko terpaksa melakukan aborsi karena kesehatannya yang terganggu. Menurut tradisi kekaisaran, perawatan sehari-hari anak-anak kerajaan menjadi tanggung jawab pengasuh. Melanggar tradisi ini, Prinses Michiko memutuskan untuk membesarkan anak-anaknya sendiri, dan bahkan menyusui mereka. Dengan peran barunya sebagai putri mahkota, Michiko dan suaminya mengunjungi 37 negara asing, serta berbagai prefektur Jepang. Ketika ia pergi, Michiko meninggalkan buku catatan dengan instruksi tertulis untuk para pengasuh tentang cara merawat Naruhito, Fumihito dan Sayako. Daftar tersebut mencakup hal-hal seperti memeluk pangeran Naruhito setidaknya sekali sehari. Tidak boleh membiarkannya bermain dengan lebih dari satu mainan dalam satu waktu, di mana catatan putri mahkota diubah menjadi buku terlaris berjudul Narujan Kempo, atau konstitusi Naruhito. Tahun 1993, Permaisuri Michiko pingsan ketika bersiap untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-59 tahun. Kesadarannya pulih cukup cepat, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah katapun selama sekitar dua bulan. Hal serupa terjadi padanya di tahun 1960-an, di mana dokter mendiagnosis putri mahkota menderita penyakit misterius, yang disebut kesedihan mendalam. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh berita negatif di koran dan majalah, yang menggambarkannya sebagai wanita yang mendominasi, serta menjadikan putra mahkota hanya sekedar bantalan untuk ia duduki. Sebelum pingsan, Michiko telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan sebagai berikut. Kritik apapun yang mungkin menghampiri saya, saya pikir saya harus mendengarkan dengan cermat. Namun, saya sangat sedih dan bingung dengan laporan berita yang tidak benar. Pihak publikasi kemudian mengakui kesalahan faktual dalam laporan mereka, ketika pernyataan putri mahkota dirilis. 7 Januari 1989, Kaisar Hirohito dinyatakan meninggal, dan menjadikan Akihito sebagai Kaisar baru, dan Michiko sebagai Permaisuri. Sejak penobatan mereka, pasangan kekaisaran telah mengunjungi banyak negara, dan berbuat banyak untuk membuat keluarga kekaisaran lebih terlihat, serta mudah didekati oleh rakyat biasa. Permaisuri bertanggung jawab pada upacara, baik di dalam maupun di luar istana kekaisaran, serta mengunjungi fasilitas sosial budaya. Misalnya, pada tahun 2007, Michiko melakukan tugas dalam kapasitas resminya lebih dari 300 kali. Produksi dan pemanenan sutra, adalah bagian dari tugas seremonial Permaisuri Jepang, yang berhubungan dengan Sintoisme. Permaisuri mempersembahkan sebagian sutra yang dipanen dari varietas Koisimaru, kepada rumah harta karun di Kuil Buddha. Permaisuri Michiko diharapkan menjadi perwujudan nilai tradisional, seperti kesopanan dan kesucian. Michiko dikenal senang membaca, serta bermain piano. Permaisuri juga menerjemahkan beberapa puisi Michio Mado ke dalam bahasa Inggris, dan juga membuat puisinya sendiri. Untuk melaksanakan tugas kekaisaran, pasangan ini selalu pergi ke daerah bencana, dan berbicara dengan para korban. Mereka juga menunjukkan dukungan kepada masyarakat yang terpinggirkan, dari pasien kusta sampai orang tua. Pasangan populer itu turun tahta pada tahun 30 April 2019, di mana putra mahkota Naruhito naik tahta sebagai kaisar Jepang, dengan Masako sebagai permaisurinya. Gelar pasca abdikasi mereka adalah kaisar emeritus, dan permaisuri emerita. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.